Renungan Harian Suara Alpha Omega, hari Kamis 26 Oktober 2023 Yesaya 43 ayat 21 Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Seseorang dalam menciptakan sesuatu pasti memiliki tujuan. Thomas Alva Edison dalam menciptakan bola lampu memiliki tujuan agar orang mendapatkan penerangan bagi kehidupannya. Thomas menciptakan bola lampu ini melalui berkali-kali usaha hingga berhasil. Ada yang mengatakan dia gagal sebanyak 9.955 kali dalam usahanya. Sehingga Thomas sempat mengajukan protes pada surat kabar yang menulis berita kegagalannya. Thomas mengatakan, Jika Thomas tahu tujuannya dia menciptakan bola lampu untuk apa, apalagi Tuhan kita. Tujuan dia menciptakan kita agar kita dapat menjadi saksi-saksinya yang menyaksikan bagaimana hebatnya kasihnya, kuasanya, dan perbuatannya atas hidup kita. Sehingga banyak orang dapat dimenangkan baginya melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mau hidup sesuai dengan tujuan Engkau menciptakan kami. Beri kami kekuatan untuk boleh terus hidup sesuai dengan tujuan kami diciptakan, sehingga hanya namamu saja yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.